Bapak-Ibu, shalom semuanya. Pagi hari yang indah di tempat masing-masing, saya percaya semuanya mendapat sukacita karena firman Tuhan bilang, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan seperti biasanya, setiap selasa subuh kita akan bernyanyi, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jalan Sian Turi. Silahkan, Pak. Baik, Bapak-Ibu, kita pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mati 98 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu seperti mereka karena Bapak-Ibu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Rekan Sekerja Al. Ada seorang pria, dia mengubah sebuah sebidang tanah. Tanah itu ditumbuhi oleh semak belukar, sehingga dia berpikir bahwa tanah ini jika diolah, dibuat menjadi sebuah taman, maka tanah itu akan dibentuk menjadi sebuah taman yang indah. Lalu ia mulai mengolah tanah yang ditumbuhi semak belukar itu dan mulai menanam bunga-bunga dan berbagai bunga yang indah. Sehingga tanah itu menjadi sebuah taman yang indah sekali. Lalu dia memperlihatkan hasil kerjanya itu kepada kawannya. Dia mengundang kawannya untuk memperlihatkan apa yang dikerjakan di sebidang tanah yang tadinya ditumbuhi semak belukar menjadi suatu taman yang indah. Lalu ketika ditunjukkan hasil karyanya itu, dia mengatakan, lihatlah apa yang telah saya kerjakan di sini. Tetapi kawannya itu berkata begini, maksudmu, lihatlah apa yang telah Allah dan saya kerjakan di sini. Lalu dia mengatakan, betul memang apa yang kau katakan itu, apa yang Allah kerjakan dan saya kerjakan di sini. Seperti itu jawaban orang itu, terhadap temannya, merespon apa yang dikatakan, lihatlah apa yang telah saya kerjakan di sini. Tetapi kawannya itu berkata, lihatlah apa yang telah Allah dan saya kerjakan di sini. Harus seperti itu. Lalu orang pria tersebut mengatakan, memang apa yang kau katakan itu sebenarnya benar. tetapi seharusnya jika kawanku lihat tadinya tentang keadaan tanah ini, ya ketika Allah mengurusnya sendiri, kamu mungkin bisa melihatnya, bahwa tanah ini ditumbuhi semak belukar. itulah jika keadaan ketika Allah mengurusnya sendiri. Nah saudara-saudara, mungkin kita akan tersenyum dan rasa geli mendengarkan kata-kata pria tersebut yang mengatakan kau lihat keadaan tanah ini ketika Allah mengurusnya sendiri. Tetapi saudara-saudara, jika kita memperhatikan dan menyemah kata-katanya, sebenarnya jawaban itu mengungkapkan kebenaran rohani yang indah, bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Ini berlaku di setiap bidang kehidupan kita, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, termasuk dalam doa. Ini menjawab pertanyaan yang muncul ketika kita merenungkan perkataan Yesus dalam Matius 6, yang berkata bahwa kita tidak perlu berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena Bapak di sorga mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita berdoa? Jawabannya sangat telah sederhana dan akan menghibur kita mungkin bahwa dengan kemurahan Tuhan, Allah memberi kita hak istimewa untuk menjadi rekan sekerjanya di segala bidang kehidupan. Baik itu mengenai kehidupan jasmani maupun rohani. Kita bekerja bersama dengan Allah melalui doa untuk mengalahkan kuasa jahat dunia ini. Dan kita juga bekerja sama dengan Allah lewat doa untuk memenuhi tujuan Allah bagi dunia ini. sehingga ketika kita berdoa doa sebenarnya suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai rekan sekerja Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita sebagai para pendekat tidak cukup memperlengkapi jemaat dengan firman. Tetapi, sebagai para pelayan kita memiliki tanggung jawab dalam doa. Kalau kita mendengarkan apa yang menjadi pidato presiden kita Republik Indonesia yang berkata bahwa dia telah bertemu dengan berbagai pemusaha dan juga IMF, Bank Dunia, dan beberapa pemimpin-pemimpin negara yang berkata bahwa tahun depan itu tahun yang gelap. Itu perkataan presiden kita bahwa tahun depan adalah tahun gelap. Bahkan tahun ini sudah ada satu negara yang bangkrut. Bahkan pemimpin negaranya melirikan diri dari istana. Artinya, saudara-saudara, sebagai rekan sekerja Allah, mari kita mengambil bagian dalam doa. Doa tidak cukup kita memberitakan firman, tetapi tanggung jawab kita juga untuk mendoakan khususnya keadaan yang terjadi di Indonesia dan juga di seluruh dunia secara global secara khusus bagi kita di GKO. Apalah artinya kita berdoa, tapi hati kita tidak satu di dalam Tuhan. Sebagai rekan sekerja Allah, kalau dikatakan kita kawan atau rekan sekerja Allah berarti apa yang Tuhan kerjakan, itu yang harus kita kerjakan sebenarnya. Jika Tuhan menginginkan kesatuan, maka hidup kita juga harus hidup bersatu. Jika Tuhan membenci dosa, ketidakadilan, ketidakbenaran, harusnya sebagai rekan sekerja Allah harus membenci hal-hal seperti itu. Jadi saya mengajak kita hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai rekan sekerja Allah, tidak sekedar kita hanya memberitakan firman Tuhan, memperlengkapi mereka, tetapi kita diajak hari ini untuk berdoa dan berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menopang khususnya jemaat-jemaat yang kita pimpin. Karena apa yang diprediksikan oleh Presiden kita Indonesia bahwa tahun depan itu tahun gelap, dan memang itu. Ya, terjadi sekarang ini krisis pangan di beberapa negara, kan gitu. Dan itu akan berimbas baik kita di seluruh Indonesia. Sebab itulah kalau kita perahambat Tuhan tidak sepakat, maka jemaat yang kita pimpin juga akan banyak mengalami masalah-masalah, tekanan-tekanan, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Sebab itu hari ini kita diajak sebagai rekan sekerja Allah, apa yang Tuhan mau, mari kita kerjakan. Mari kita berdoa, bersama-sama, dan kalau kita mengatakan rekan sekerja Allah, maka apa yang Tuhan mau, kita menjadi satu, dan itu yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang singkat ini sampaikan untuk kita bersama, supaya kita bersama-sama satu di dalam Tuhan. Mari kita menopang, ya, keadaan dunia ini semakin hari, semakin jahat, dan kita juga di GKO, ya, semakin hari, semakin rumit. Ya, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan bekerja ketika kita bersehati, bersatu, sebagai rekan sekerja Allah, untuk menopang tentang kehidupan jemaat, ya, jasmani maupun rohani mereka, sehingga seluruh jemaat yang kita pimpin dalam menghadapi situasi kondisi secara global dunia ini, yang makin hari semakin susah. Kalau Jokowi bilang tahun depan tahun gelap, tetapi saya percaya seluruh jemaat GKO di seluruh Indonesia, tahun depan itu tahun berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan berkati kita semua lewat firmanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Kau memanggil kami menjadirkan sekerja Allah dalam melayani Tuhan, melayani tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di tengah-tengah gereja-gereja dan ukuran Indonesia. Tuhan akan tolong kami, sehingga apa yang Tuhan mau, kami kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan, kami juga kerjakan. Apa yang menjadi teladan yang Tuhan tunjukkan bagi kami, kami pun menjadi teladan bagi umatmu Tuhan. Tuhan, tolong kami terus sebagai hamba-hambamu untuk mempraktekkan firmanmu dalam kehidupan kami tiap hari. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.